Kementerian Keuangan Sri Mulyani juga menanyakan transaksi apa saja dan siapa saja pihak-pihak yang terlibat. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan PPATK dan Idjen Kemenkeu akan selalu mendiskusikan langkah-langkah yang tepat dan efektif terkait dengan dokumen-dokumen yang telah diserahkan PPATK kepada Kementerian Keuangan. PPATK dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu atau Idjen selalu melakukan langkah-langkah kolaboratif yang efektif untuk penanganan seluruh data yang ada. Hal ini akan semakin memperkuat kerjasama kami dengan Inspektorat Jenderal Kemenkeu sebagaimana telah dilakukan selama ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk menindaklanjuti dugaan transaksi janggal senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD menyatakan laporan transaksi mencurigakan itu bagian dari penegakan Undang-Undang TPPU. Sri Mulyani itu ya memang itu adanya, itu benar. Tapi sebenarnya saya kan ketika ngomongkan 300 triliun itu bicara tentang pencucian uang. Bukan korupsi. Yang saya katakan itu ingin menegakkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Menindaklanjuti adanya transaksi yang mencurigakan di Kementerian Keuangan, Sri Mulyani menunggu data PPATK dan siap bekerja sama dengan Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU. Sampai siang hari ini saya tidak mendapatkan informasi 300 triliun itu ngitungnya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat. Saya tanyakan kepada Pak Ivan, Pak Ivan 300 triliun itu seperti apa mbok? Ya disampaikan aja secara jelas kepada media. Siapa-siapa yang terlibat, pohon transaksinya seperti apa, dan apakah informasi itu bisa di-share ke publik, apakah informasi itu menjadi bukti hukum monggo. Makin detail, makin bagus. Saya juga ingin tahu supaya saya tahu siapa saja yang makin terlibat, sehingga pembersihan kita juga lebih cepat. Sebelumnya Menko Paul Hukam Mahfud MD mengungkap adanya transaksi mencurigakan yang merupakan akumulasi dari tahun 2009 senilai 300 triliun rupiah. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih.